Menekan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Kamtikmas, Kapolres Jemberana AKBP Endang Tri Purwanto memimpin patroli gabungan pada Sabtu 20 Januari 2024 mulai pukul 22.50 hingga Minggu 21 Januari 2024 pukul 1.30. Dalam kesempatan itu Tri Purwanto mengatakan patrol merupakan cipta kondisi. Apalagi akhir-akhir ini banyak kejadian sehingga pihaknya melibatkan semua fungsi untuk patroli gabungan. Patroli melibatkan semua kabak Polres Jemberana, kasat Polres Jemberana, dan 45 personel lainnya. Dua tim patroli menyisir wilayah sawah gede menuju Batu Agung, mengikuti jalan Hasanuddin dari utara dan selatan, fokus pada lokasi aksi balapan liar, dan tindak pidana. Tindakan yang dilakukan secara persuasif hingga refresif atau tindakan tegas. Dalam patroli itu pihaknya mengamankan narkoba, sehingga kasuannya masih dalam pengembangan. Ada juga pelanggaran lalu lintas seperti kenal pot brong. Termasuk penemuan miras yang cukup banyak. Dalam kesempatan itu polisi juga meminta anak-anak muda yang kumpul hingga larut malam masing-masing di sepanjang jalan Hasanuddin dan lapangan umum negara agar pulang ke rumah masing-masing. Sebanyak 12 pengendara sepeda motor yang menggunakan kenal pot brong ditindak dengan tilang. Tindakan persuasif ini sebagai edukasi, terutama ke bengkel-bengkel agar tidak menjual kenal pot brong. Edukasi juga dilakukan lewat media sosial. Sedangkan untuk mengantisipasi kekerasan di jalan, personel Polres Jemberana melakukan observasi. Jika ditemukan senjata tajam, maka segera diamankan. Namun sejauh ini belum ada, namun polisi tetap melakukan edukasi jika ditemukan kerumunan anak-anak muda demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kapolres Jemberana AKBP Endang Tri Purwanto mengimbau para lalu lintas supaya patuh pada peraturan demi keselamatan bersama. Demikian juga menjaga situasi kondusif menjelang pemilu 2024. Dapat saya jelaskan bahwa untuk kegiatan malam ini adalah dalam rangka cipta kondisi, mengingat akhir-akhir ini banyak kejadian, sehingga kita melakukan tindakan, salah satunya yaitu melakukan patroli semua fungsi. Jadi kita bersama-sama mulai muter, tadi bersama rekan-rekan juga ya, mungkin rekan-rekan bisa mengawasi bagaimana kinerja kami, petugas di lapangan, bagaimana kami melakukan tindakan-tindakan mulai dari tindakan persuasif hingga ada yang juga perlu dilakukan represif atau tindakan tegas, yaitu ada beberapa yang kami jumpai, yang pertama terkait dengan ada satu kasut narkoba, namun saya belum bisa menyampaikan secara detail karena masih pengembangan, yaitu salah satunya sabu-sabu. Terus yang berikutnya yaitu terkait dengan pelanggaran lalu lintas, yaitu terkait dengan kenal pot berong. Jadi beberapa hari yang lalu saya sudah mengeluarkan maklumat, kemudian tindakan persuasif juga disampaikan oleh Bapak Kasar Lantas ke bengkel-bengkel untuk tidak menjual kembali kenal pot berong. Serta beberapa media sosial kita sudah siarkan, kita sosialisasikan terkait dengan maklumat penal pot berong. Harapannya apa? Supaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, karena kita ketahui dengan penal pot berong cukup mengganggu istirahat kita. Demikian.